Halo geng, agak bergema ya soalnya di dapur, jadi kemarin ada yang meminta saya untuk membongkar si Stareso ini, seribet apa sih nyucinya, nah ini baru saya pakai beberapa menit lalu, ribet banget si Stareso ini oke nanti saya akan, partnya apa aja sih, pertama si Stareso ini harus dibuka bagian atasnya bagian atasnya, kameranya kurangin ya, naikin dikit, sorry sebentar ya oke saya nyucinya di kantor aja ya, karena ini lebih, saya sering dipakai, pertama lepasin ini dulu tutupnya terus ini, kedua, ini harus dibuka, ini dibuka, lalu ini hasil kopi habis dipakai menggunakan Stareso, kalau becek, dibanding si AeroPress, lebih kering kopinya, kalau si Stareso ini memang airnya nggak bisa keluar semua jadi dia, apa, sedikit mengendak si airnya, karena segimanapun bar 20 nggak bisa membuat kopi keluar semua inti sarinya, oke, pertama lepas, kedua lepasin ini, oke, lepasin, ini part, ini wadah buat kopinya, ini mesti saya buang dulu ke tepat sampah, atau ini ada tepat sampah, ini saya buang dulu ke tepat sampah ya, pertama mesti dibuang, karena ini becek, buang dulu, setelah dibuang, dia tetap becek kotor, jadi mesti disiram pakai air mengalir, ini buku satu kedua siram ini menggunakan air yang air juga ini saya cuci juga ya lalu ini bisa dibongkar dibongkar lalu air ini juga bisa dibongkar nah jangan sampai hilang si karet kecil ini dicuci lalu ada karet nih ini karet jangan sampai hilang ini karet gak usah dilepas jadi siram di neger oke nah oke selanjutnya ini kotornya ini juga masih di siram supaya gak ada cara mengeluarkan gampang pasti ada gampangnya dengan keluar suka ada kopi diselah-selah ini jadi mesti dikeluarkan ini sudah bersih ya disiram sampai bersih ini yang paling ribet oke ini agak ribet ada PR meluarkan si karet bagian ini biasanya saya gini kalau ditarik pakai pisau atau garpu takutnya lama-lama jembol karetnya ini digitirin aja sampai cokelat si kotor banget gitu kan nggak bisa kalau pakai kemudian bisa diberkunci enaknya si aeropress sekali pakai itu untuk di cuci karena dia kering hasilnya ini lalu dibuka terus dibersihin juga oke ini partnya bisa dibuka juga sih dibersihin juga karena suka ada kopi-kopi ini ngangkut di lopang-lopang ini udah bersih kan cukup bersih ya ini partnya enak part buat mengarin kopinya berarti ya ini komplitnya si part tareso yang bisa dibongkar total satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan banyak ya hal-hal kecil ini kalau hilang karet ini kalau hilang juga enggak bisa berguna juga sih stareso dia ada karet dua yang bisa diganti ini bisa dibeli Hai part-part ini seperti dijual sih makanya mahal Hai misalnya dan harus dikeringkan abis ini saya akan pasang pulang si stareso ini dilap dulu pasang ulang jadi lebih cepet bikin kopinya dibanding nyuci dan ngeringin ya stareso jadi buat yang mau beli harusnya pikir-pikir pulang dulu kerepotannya ada pertanyaan silahkan di oh ya nanti saya akan susun ulang lagi ya karena kemarin ada bilang bokar susun ulang lagi oke akan saya susun ulang lagi susun ulang lagi si stareso ini tunggu ya tunggu ya saya balik lagi ke pantry di kantor nah setelah dicuci pertama lap ini dulu sampai kering lalu yang kedua lap ini sampai kering lap ini sampai kering lalu berikutnya lap karetnya sampai kering di pasang di pasang di pasang di pasang di pasang kalau lama kan telepon di pasang di pasang dilap sampai kering ini dilap sampai kering karetnya pasang ini bolak-balik sama aja lalu yang berikutnya dilap kering juga ini bisa ditekan-tekan dilap kering juga dilap kering juga setelah dicuci aja masih ada yang kotor mesti mesti cucinya mesti bersih banget ditaruh disini selanjutnya dipasang ada orang nanya cara bongkarnya gimana dipasang lalu ini bagian memasukkan tidak kelihatan ini terlalu ke bawah tidak apa-apa berikutnya tadaaa ini stareso udah jadi dari nyuci sampai ngeringin lama banget jadi buat yang mau pikir-pikir beli proses nyuci nya ribet banget kalau nyuci dia gampang oke udah complete ya dari saya membongkar lalu mencuci mengeringkan dan mengelap kembali berarti terima kasih mbak kenk sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya kopi-kopi ya tip lu cantik banget ke kopi ya ini masih perawan jomblo butuh poliandri ya yang mau kenalan oke yang mau kenalan komen di bawahnya ya ciao